oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan kenapa indukan kelinci ya saat menyusui itu bisa lumpuh bahkan lumpuh total gak bisa berjalan seperti itu lama kelamaan indukan itu mati itu itu karena apa dan penyebabnya apa dan penanganannya harus bagaimana jadi teman-teman harus tahu ya ini adalah salah satu kendala atau tantangan kita teman-teman peternak pemula yang sering atau yang pernah mengalami indukan kelinci saat menyusui itu lumpuh bahkan sampai mengalami kematian mendadak itu dikarenakan apa ya itu menurut pengalaman dan apa ya yang saya pelajari sampai saat ini itu satu ya penyebabnya ya nutrisi atau asupan makanan yang dikonsumsi oleh indukan kelinci itu kurang maksimal seperti itu teman-teman ya padahal indukan itu lagi menyusui anakan apalagi anakannya banyak itu sangat gampang berpotensi seperti itu jadi kalsiumnya itu kurang kalau penilaian dari saya ya sehingga dia tidak sampai kuat untuk berdiri ini gitu rata-rata yang pertama kali lumpuh itu kaki-kaki bagian depan itu paling sering seperti itu nah ketika sudah seperti itu nah sumakannya tambah menurun tambah menurun tambah drop akhirnya mati seperti itu teman-teman jadi untuk mengantisipasi atau untuk jaga-jaga agar indukan itu tidak sampai seperti itu itu satu ya selain di makanan satu anaknya itu tidak boleh terlalu banyak atau dititipin terlalu banyak seperti itu contoh dua indukan ya ini beranak 10 yang satu beranak mungkin hanya 5 ya itu diambil diambil dititipkan yang mana ke 5 itu itu bisa lebih efektif teman-teman ya jadi jangan terlalu banyak ini terlalu kasihan seperti itu nah kalau nggak ada yang dititipi ya mau nggak mau kita kasih nutrisi kita kasih makan yang berlebih untuk indukan tersebut yaitu kita kasih makan pelet yang lebih kita minumnya jangan sampai kosong terus nutrisi-nutrisi seperti nutrisi seperti pisang ya teman-teman pisang bisa jagung manis bisa apel kalau boleh sama paling kalau ada ya palet kasih palet yang mahal lofa atau yang sejenisnya vitamak itu nutrisinya bagus untuk klinci-klinci yang sedang menyusui seperti itu teman-teman itu jadi sering terjadi dan itu pengalaman pribadi saya pernah dua indukan sekaligus mati sebelum mati indukan tersebut lumpuk ternyata enggak cuma di tempat saya yang terjadi seperti itu ada teman juga yang mengalami itu setelah eduka apa setelah kita pelajari setelah kita ngobrol sama teman-teman yang sudah lebih paham ternyata penyebabnya seperti itu itu teman-teman ya ini insert produksi yang kedua kalau nggak salah ya total anakan 1 2 3 4 5 6 ini cukup ya jadi tidak terlalu banyak ini indukannya sehat anakannya juga cepat besar biasanya seperti itu kalau kendala untuk indukan yang beranak banyak itu anaknya biasanya lebih lambat dibandingkan indukan yang beranak sedikit seperti itu teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan menjadi keilmuan baru untuk teman-teman peternak pemula yang belum mengetahui bagi teman-teman yang sudah senior atau yang lebih paham ya silahkan tinggal kurang kritikan saran ataupun komentar ya terkait video ini mungkin ada yang kurang pas atau mungkin ada yang perlu ditambahi begitu terima kasih terima kasih